Beberapa waktu yang lalu, kita mendapatkan foto yang beredar bahwa ada korban penembakan di rumah sakit. Kemudian berdasarkan laporan itu, kita melakukan penyelidikan apakah ini benar TKP Klaten atau di mana. Dan kemudian kita mendapatkan informasi bahwa ini terjadi di daerah Perambanan. Sehingga pada saat itu Kapolsek Perambanan bersama-sama dengan Kasar Eskrim melakukan penyelidikan terkait dengan korban penganean yang informasinya adalah luka tembak berdasarkan dari foto. Di mana TKP-nya adalah di sebuah kebun di samping rumah di Kecamatan Perambanan. Dan pelapornya adalah SP, pelapornya sekaligus korban juga di mana dia mengalami luka tembak itu di telinga, kemudian di pipi kiri, pipi kanan, dan kemudian juga ada di lengan kiri, lengan kanan. Ada enam tembakan. Kemudian berdasarkan hasil temuan itu, laporan daripada korban, kami berhasil menangkap tersangka dengan inisial RSP. RSP dalam waktu satu jam yang kita berhasil menangkap, yang bersangkutan. Dan kemudian terhadap tersangka, kita lakukan penangkapan dan kita berhasil menyita barang bukti seperti yang rekan-rekan ketahui yaitu air senjata jenis airsoft guard. Dan keterangan dari tersangka bahwa mereka terjadi cekcok sebelumnya. Setelah cekcok karena korban ini sedang bersih-bersih, korban ini sedang bersih-bersih, ada arit, tersangka ini pulang kembali ke rumah orang tuanya. Dan kembali ke rumah orang tuanya yang bersangkutan membawa airsoft gun dan langsung melakukan atau menembak korban secara membayu buta yang mengakibatkan luka di pipi kanan, di pipi kiri, telinga, begitu juga di tangan dan di kiri dengan berdarah. Yang bersangkutan kita proses dengan pasal 351, ayat 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Untuk senjatanya setelah kita lakukan pengecekan ini tidak memiliki izin, dan yang jelas yang bersangkutan selain dengan 351 sedang kita koordinasikan untuk penerapan undang-undang darurat di Prambanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!